Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjumpah sahabat dengan channel Taukah Anda sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah WhatsApp Anda oke oke sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur nahmaduhu haqo hamdih wa nasyuruhu haqo syukri jamaah subuh yang dimuliakan Allah ta'ala marilah kita bersyukur khadirat Allah ta'ala kita masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan pada pagi hari ini dan kita awali dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau ilahi yaum yaqiyamah dan marilah kita dengarkan sejenak teluangkan waktu kita bersama mendengarkan pembacaan hadis wadilatu sadaqoh waktu tambahan menginfakan harta di jalan Allah hadis yang berikutnya hadis yang cukup panjang a'udhu billahi wa shantanirajim an abidari radila anhu kuala kuala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salasatun tuhaibuhum allahu wa salasatun yubhibuhum allahu fa'amal ladhina yuhaybuhum Allah wa farajulun atahqowma fa'sa'alahum billahi wa lam yasalum biqarabatin selamat menikmati selamat menikmati dari Abu Zarratil Anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ada tiga jenis manusia yang dicintai oleh Allah dan tiga jenis manusia yang dibenci oleh Allah tiga jenis manusia yang dicintai Allah adalah pertama seseorang yang mendatangi suatu majlis lalu datang peminta-minta dengan menyebut nama Allah tanpa ada hubungan diantara dia dengan peserta majlis sehingga tidak ada yang memberi sesuatu kepadanya dari majlis tersebut berilah seseorang lalu memberi kepada peminta-minta tersebut dengan sembunyi-sembunyi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT dan orang yang diberi tersebut maka orang yang memberi tersebut sangat dicintai oleh Allah SWT yang kedua orang yang berada dalam suatu rombongan perjalanan meskipun perjalanan berlangsung sepanjang malam dan ketika di akhir malam ia berdiri menghadap Allah SWT sambil menangis membaca Al-Quran sedangkan orang lain dalam rombongan tersebut lebih menyukai tidur dan membaringkan kepala mereka yang ketiga seseorang yang ikut dalam suatu peperangan bersama sepasukan tentara mereka bertemu dengan musuh lalu mereka kalah dan lari tetapi ia tetap maju menyerang musuh sehingga ia terbunuh atau menang ada pun tiga jenis manusia yang dibenci oleh Allah adalah yang pertama orang tua yang berzina yang kedua orang miskin yang sombong yang ketiga orang kaya yang zolib hadis riwayat tirmidhi dan asya'i dalam kitab mishrat insyaAllah demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyadu wa la ilaha 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 astaghfiruka wa tuhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih